makanya kalau orang Cina jaman dulu bos, kalau yang namanya dia Sejid kalau lelaki yang Sejid, hadiahnya peti mati ini 150 meter belok kanak lu katanya mau tau rumahnya orang Cina benteng kan? ntar gua kasih tau dong, rumah sana dong kok begini amat rumahnya? mau keguguran, bukan itu ya? oh no no, sebelah sana kita mau keguguran udah ga usah liat google map, tuh 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 rumahnya tuh nah, nih yuk udah ada tuan rumahnya oh itu ya? ntar kita bahas tentang rumah kebaya di Udik rumahnya kus orang-orang Cina benteng di Udik oh gila karena ada tuan rumahnya, kita permisi dulu sojak saya? iya nah, ada tuan rumahnya, namanya Sindi di, 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 di gua dari tadi nih, udah jauh nih gua di yang punya masih muda kan rumahnya tuh kuat tanya aja, Ndi ini Ndi ya kan? iya ini rumah Ndi iya iya saya kenalin dong Ndi ini anak muda yang tinggal di Udik oh udah ini, papa masih ada ya? ada sama mama ya? ada itu papa sama mama ya? iya ini, kita nih, pengen ngulik tentang rumah kebaya karena jarang nih rumah kebaya rumahnya orang Cina benteng di daerah Udik saya penasaran kebayaannya dimana gitu ntar ntar gua kasih tau tapi kita mesti nyapa dulu sama tuan rumah tuan rumah bukan cuma Sindi ini mah anaknya tapi kan tuan rumah sama bapaknya kita kudu nyapa sama bapaknya kenalan dulu sama bapak ya? iya mau bilang boleh ya? boleh minta izin iya saya mah ini mau menumpang ke melihat rumah? boleh ya? mau nyari kebaya? bukan bapaknya dimana ya? ntar gua celahnya enggak ntar boleh ya? iya mau tau tentang rumah ini ya? atau enggak? boleh boleh bebas-bebas ke dalam boleh? udah nih lo kalo mau nanya, lo nanya ke gue dia belum tentu tau nih dia tau gak ini tahun berapa gue diri? gak tau gak tau tapi kiraannya gue paham kiraannya lo paham dan semua bangunan-bangunan yang ada di sekitar sini paling gak gue paham apa makna filosofinya ini kita namanya lagi di Peseban nih eh belum, Pesebannya situ sebenernya ini dulu latar dua gini ya ini namanya latar nih tapi sekarang udah dibikinin cunggu begini ini sama nih sama ini latar ini biasanya latar ini gak ada giniannya gak ada atepnya cuma mungkin karena latar semakin ngablak dibikinin atep buat loneng orang benteng bilang nge loneng betul ya ngeloneng ngeloneng itu apa ya? santai santai makanya sebenernya ini adanya di Peseban Peseban tuh ada di ruang lada dalam situ tuh namanya ada Peseban nah biasanya di Peseban tuh ada kayak begini tuh ada meja, ada balek buat ngeloneng buat nerima tamu gitu gitu filosofinya kalau kata orang genteng kalau yang namanya tempat buat nerima tamu yang bukan sodara yang gak ada hubungan sodara dalam kita nih kita biasanya kalau diterima sebagai tamu duduknya di Peseban sambil ngeloneng duduk di balek sama di bangku di sedient teko sama air begitu baru udah kita kontor itu namanya Peseban kalau latar ini buat ngejemur gabah kenapa orang benteng itu latarnya ngablak Pesebannya juga gede saya selalu tuh apa ya makanya kalau dicari jodoh lihat latar belakang sama latar depan lebar apa kagak anak orang kaya loh kaya nih kaya kaya begini duduk bang duduk cek lah udah itu matiin kalau kalau nama siapa nama aslinya go go guilun 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 jadi nih rumahnya keluarga go shoupat nio orang benteng kalau cewek bilang nio ujungnya pada senior mau marahmu lu lu nio iya jadi ini keluarga go rumahnya keluarga go jadi kita pengen ini pengen ngulik ngulik tentang rumahnya orang cina benteng di sekitaran kalau kita bilang daerah sini sebutnya udig sepenuhnya tepatnya daerah apa di ini desa apa namanya desa babas kampung kebun baru kecamatan legok kabupaten tanggra jadi kalau orang udig itu apa namanya rumah ini biasanya disebut dengan rumah kebaya atau disebut juga rumah kongsi jadi boleh ke dalam ya boleh cek tim ya mau ngulik-ngulik rumah yang di dalam mau nyari kebaya jadi di mana apa lu nanya apa tadi kebaya jadi di mana hai 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 Terima kasih telah menonton 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 waktu masih hidup ada petinya kan itu hadiah bukan beli di hadiahin sama anak cucu biasanya itu kalau misalnya lo hadiahin peti ditaruhnya di emper emper disini mana? nah ada emper ditaruh di emper nah ditaruh di emper itu katanya kalau dia misalnya udah umur 71 dikasih peti di hadiahin peti itu orang juga mati-mati panjang umur katanya apa emang ada mitosnya begitu enggak mati-mati bener gak? kalau bener mamanya ngomer nah kalau yang perempuan hadiahnya biasanya kebayang dosaki apiknya yang namanya mama kalau dikasih cincin dikasih kebayang kagak dipakai disimpan di lemari dia lupa sampai mati nah ada tahunnya tuh jangan dibuang itu di jemre di cek kalau tahunnya tua ada duitnya ada duitnya dijual kebeli NMAQ eh boleh ngomong NMAQ boleh ya? oke kita balik lagi rumah kebaya rumah kebaya ini karena ya tadi kan karena cincin cincin kebaya apa namanya pada pakai kebaya itu tuh memang ciri khasnya orang Cina benteng orang Cina benteng jaman dulu yang perempuannya pakai kebaya kebaya kenapa? betawi betawi kan sebenarnya kulturasi dari Cina juga maksudnya rumah kebaya itu adalah milik Cina benteng atau sebenarnya milik apa? enggak bisa kita bilang milik kalau yang namanya orang suku betawi juga disebutnya rumah kebaya ada perbedaannya gak? ada pasti ada perbedaan tapi untuk detailnya gue kurang begitu jelas kalau yang betawi tapi kalau yang Cina benteng memang pakrumnya udah begini depannya latar masuk sedikit pas heban di dalamnya ada tia belakang tia pasti ada cemce kiri kanan ada pangkeng ada dapur ada emper ada latar dan itu apakah hanya di Cina benteng atau sekonan sebagian Cina peranakan lain ada rumahnya pakrumnya hampir mirip-mirip saya pernah ngeliat di jauh tengah sana juga kalau gak tau ya detailnya tapi kalau look dari depannya mirip betul apapun dalamnya saya gak iya pokoknya semua bagian-bagian bangunan yang disebut dengan rumah kebaya yang biasa dipakai orang-orang Cina benteng di sekitar pinggiran terutama di daerah-daerah udik biasanya yang kita temuin itu mengandung makna fungsinya ada fungsinya misalnya tadi saya bilang latar itu fungsinya buat ngejemur rugabak pas heban itu buat nerima tamu yang bukan sanak saudara yang dekat kayak kita nih lagi bertamu bertamu ya pas heban ini udah paling bener di pas heban ento lu nanti mau numpang kencing gak bisa masuk tia ini namanya ruang tia ruang utama yang ada meja abunya karena dianggap ruang sakral karena ada meja abu dia lewat mana kok? lewat emper tapi udah gak ada petinya tenang petinya udah gak ada kan? gak ada udah gak ada santai muka lu kayaknya tegang jadi kalau orang Cina Cina benteng itu kalau lu mau ngumpang kencing apa gitu lu lewat emper gak lewat emper itu dikata emperan pinggiran disitu selain buat taruh peti mati kalau lagi sejid bisa juga dipakai buat taruh kayu kayu bakar atau mungkin gabah yang sudah dijemur diheterlnya di emper begitu oke kalau kita runut dari depannya berarti ruang utama nih masuk apa namanya nih? tia 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 bukan tia tia ada meja abu kiri kanannya ada pangkeng kiri kanan pangkeng itu apa? pangkeng itu kamar tidur kamar tidur kamar tidur umum atau bagaimana? umum dulu sih ada pakemnya entah disebelah kirinya cewek sebelah kanannya cowok itu dulu ada pakemnya tapi sekarang mah malah kadang udah gak dipakai pangkengnya kalau dulu kan katanya kalau cowok sebelah kiri cowok tidurnya di pangkeng sebelah kiri orang tua biasanya sama anak lelaki oke kiri iya gue lupa lah sebelah mana itu tapi memang ada pakemnya abis dari tia belakang apa tuh namanya? itu ada yang namanya cemce 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 itu sebenarnya kalau sekarang orang bilang tempatnya Cipiri iya gue sempat bahas tuh tentang cemce waktu di podcast yang sebelumnya bahwa cemce itu adalah skylight feng shui artinya adalah ruang di dalam yang terbuka atasnya itu oke jadi angin dan udara dan air bisa masuk hong shui hong shui masih ada kok? udah ketutup oh udah gak ada tapi dulunya ada ya karena memang pakamnya begitu ya kenapa jadi tempat nyuci piring karena disitu ruang terbuka atapnya tuh losnong air bisa masuk disitu ada tampungan biasanya pake gentong kalau gak gentong tempayan pake bak dibikin bak jadi lu kalau misalnya malam-malam tengah malam mindo mindo tuh makan oh makan-makannya ala-ala gitu ya makan iseng makan iseng ya makan iseng disitu disitu pake piring piring kaleng piringnya bebekasannya itu gak dicuci di cumur di cemce itu makanya cemce itu sebutnya tempat dicipiring padahal bukan skylight hong shui gitu ada apa lagi? ada apa ya? cemce emper dapur 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 ya umum jadi kayak gitu itulah bagian-bagian di rumah-rumah kebaya orang cina tadi juga gue bilang adalah rumah kongsi atau rumah tua kongsi itu rumah tua jadi rumah tua itu atau rumah kongsi ini menurut budayanya orang benteng rumah ini tidak bisa dijual katanya ini untuk beberapa turunan generasi turunan-turunan berturun-turunan biasanya makanya rumah ini selalu ada yang namanya tempat naruh meja abu tiang ada tiang ada tempat meja abu biasanya digunakan untuk pusat komunitas berkumpulnya keluarga makanya kalau lagi hari raya besar orang Tionghoa kayak tahun baru Imlek Jitwe Cengbeng itu biasanya kan sembahyang gede di rumah kongsi itu kumpul jadi keluarga bisa pada kumpul di rumah tua ini oke dan rumah ini kenapa juga gak boleh dijual karena rumah ini itu adalah tempat berkumpulnya kalau suatu ketika anak cucunya tercerai-berai dimana-mana suatu ketika dia punya masalah ya ambil-ambil tujuh turunan-dupan tanjakan 15 tikungan tiba-tiba dia becerai misalnya begitu dia itu kumpal-kampil kemana-mana dia pulangnya ke rumah tua begitu makanya rumah tuanya gak boleh dijual begitu jadi nanti menurunkan nih ke Dian Sindi nih kalau mau kita ngopi dulu karena ini lama-lama makin berat santai-santai dulu pakai ngopi saja sudah mau habis tengah tenang kurang sinta lagi ya di pulang-pulang keluarga Sindi oke itu kan tadi sambil ngobrol ya tadi kan ada apa namanya ruang-ruang utama selain itu detail-detail kalau lu ngerasa orang Cina benteng lu gak bakalan bisa ngerti jangan kan ngerti bacanya ke gelisah waktu siapa yang nulis dulu nah hebatnya orang benteng orang Cina benteng gue kasih tau ya walaupun dia gak pernah pergi ke negeri Cina gak bisa bahasa Cina apalagi nuris huruf Cina tetapi dia masih meraktekin yang namanya tradisi budaya orang Cina setiap ada upacara apapun terutama adalah upacara pesta dia bikin kaligrafi dengan huruf Cina yang bikin adalah yang bikin diimpor beli beli di toko kocok apa tuh oh iya tukang perlengkapan semayang oh kira diimpor enggak terus sama dia ditulisin tuh bro ditulisin ditempel saking gak taunya tuh bacanya gimana di belakang ditulis ini atas ini bawah jangan salah nempel kebalik kita bacanya nenggling karena kan ya namanya sama-sama gak ngerti ya gitu-gitu tapi biasanya kaligrafi ini adalah menunjukkan doa dan harapan untuk keluarga yang sedang bersuka cita bukan mantra ya mantra buat itu nolak-nolak ada yang itu namanya bukan ini namanya hu 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 tuh hu tuh yang ditempel kertas-kertas itu namanya hu itu baru buat iya kalau lu nonton film pampir acluk acluk-acluk teempel hu tuh langsung diem tuh hu namanya tuh itu kebiasaan orang Cina benteng yang masih percaya dengan aliran taoisme itu itu adalah huruf-huruf yang digunakan untuk menolak bala menangkal roh-roh jahat gitu terus ada detail-detail apa lagi? ada juga kalau orang Cina nah ku dengan orang Cina benteng biasanya ada kaca ada hiyolo ada hiyolo tempat lancap hiyolo makanya lu kalau ke jalan-jalan ke daerah kampung-kampungnya orang Tionghoa nih di daerah tegok curuk panongan kelapa dua ciraya antar ciraya rapat dayu kan cegede rancang kelapa sampai ke tejo panongan dan sodong begitu lu masuk ke daerah kampung itu lu ngeliat ada rumah ada hu-nya itu bumbuan orang Cina benteng betul lah rumahnya udah modern ya? udah modern sekalipun anggaplah gak ada hu-nya lu lihat ada hiyolo-nya anggaplah gak ada hiyolo-nya lu lihat ada kaca pasti orang Cina benteng kalau panggung orang Cina benteng kagak pakein itu ciri khasnya karena kampung ini disebut dengan perkampungan orang-orang Tionghoa Cina benteng betul gak kira-kira? ada lagi gak detail gak? kalau mereka suka di apa deh kayak kayu-kayu di atas itu namanya tiang Tiongcid apa tuh? Tiongcid itu tiang utama tiang tengah tapi kok ada itu ya? ada bendera ya bukan apa kayak ada kelapa ada kelapa dan tebu itu tebu ya? tebu ya kenapa dikatakan? semua mengandung makna filosofi bendera itu melambangkan kejayaan bendera yang kain merah tadi kalau lu udah bisa bikin lu udah bisa bikin rumah itu melambangkan kejayaan lu apalagi zaman dulu ya iya dan disitu ada tulisan-tulisannya yaitu adalah bagian bagi tulisannya dalam bahasa Mandarin itu artinya adalah kebanyakan untuk menolak segala macam marah bahaya jadi lu bangun rumah ini dia banyak rezeki dan jauh daripada marah bahaya kelapa melambangkan kehidupan tebu melambangkan manis-manisnya kehidupan emang lu mau bikin rumah kait hidup lu yaitulah harapan bagi orang Tiongho pada saat itu yang ditandai dengan Tiongcid naik Tiongcid lu kalau perang jaman dulu bawa bendera panji-panji panji kemenangan dan kejayaan lu kalau mau bikin rumah lu panji kejayaan dan kemenangan karena itu ya bisa saya bilang lagi keturunan keempat rumahnya bisa dipakai jadi ya keturunannya juga berjaya di berjaya terus sampai berturun-turunan makanya kalau doain orang semoga rezeki lu gak habis berturun-turunan jangan tujuh turunan turunan ke-8 kesian miskin saya udah dengar begitu iya makasih kadang suka gitu sih saya turun ke-8 jangan doain rezeki lu biar gak habis tujuh turunan sesuai yang ke-8 melarah ada lagi ke detailnya? tembayan pendaringan oh iya pendaringan itu makanya apa tuh? cadangan betul gue kasih tau ya sama lu ya kalau orang Cina benteng itu kan terkenal dengan sebutan Cina Bike emaknya Bibi bapaknya Sengke artinya apa? si Sengke sebagai orang keturunan Tionghoa Sengke itu asal dari Sengke artinya tamu baru datang dari negeri Tiongkok jadi si Sengke itu orang Cina asli kawin sama orang Tribumi namanya Bibi nah si Bibi punya budaya dan tradisi si Sengke punya budaya dan tradisi pendaringan itu adalah bagian dari tradisi budaya lokal Sunda sebagai rasa ucapan terima kasih kepada penguasa lokal fungsinya buat apa? ucapan rasa syukur dan terima kasih persembayangan bukan budang beras gitu bukan buat tempat oh kalau pendaringannya memang tempat beras jadi artinya tetapi kadang-kadang kan kita berikan sesajian disitu oh sebagai ungkapan rasa terima kasih rasa sujud syukur kepada penguasa lokal atas apa misalnya pandinya atas keberadaan kita disini oke kan begitu oke dan kenapa harus pendaringan pendaringan ini sumber daripada sumber kehidupan agar kehidupan kita semakin lancar kehidupan kita berjaya dengan adanya banyaknya beras dalam pendaringan itu artinya kita rejeki berlimpah kecukupah kan begitu oke itu namanya karipan lokal jadi orang Cina pun masih pakai ini kalau kawinan masih pakai ancam empat penjuru sesajian namanya yang ditaruh di ujung-ujung empat penjuru namanya ancam itu tradisi lokal sebagai ucapan rasa suku dan terima kasih memberikan memberikan kerejeki sebagian rejeki kepada makhluk-makhluk yang tidak tampak yang berada di sekitar sini itu kepercayaan lokal yang juga dijalankan oleh masyarakat komunitas Cina BNT gitu kalau saya lihat ya walaupun tidak sering lihat juga sih rumah-rumah yang masih antik ini ya rumah kebaya ini kelihatannya banyaknya disuruh di yang tadi panjang itu tuh legok legok curungan-penongan di Jandra, Jerara, Ranjayu, Raja Gede, Raja Garofa, Serdo, Serdo, Serdo Donjong mas ya kok di kok di pusatnya di Tangerang gitu ya Tangerang kotanya gitu malah jarang kelihatan sebenarnya ada sih wilayah-wilayah kota Tangerang Tangerang ini kan terbagi tiga wilayah administrasi ya kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan kota Tangsel sebenarnya di masing-masing kota administratif itu sebenarnya ada rumah-rumah tua cuma semakin lama semakin tergerus kenapa? termasuk yang wilayah Kabupaten ini tergerus karena memang pengembangan-pengembangan perumahan udah semakin besar ya contoh kalau kan kita lihat Cukang Gali dengan Citra Raya itu kan dekat sekali sedangkan Citra Raya pusat pengembangan bisnis development perumahan sedangkan Cukang Gali adalah wilayah yang masih banyak dihuni orang-orang Cina Benteng yang masih menggunakan rumah kebayar tapi kalau kita berbicara zaman dulu orang-orang yang di kota juga memakai konsep rumah kebayar ya banyak juga yang memang masih pakai rumah kebayar kenapa? karena memang rumahnya juga tanahnya juga ngablak kemana-mana kayak rumahnya ini juga dia pasti rumahnya ini kawasan wilayah tanahnya juga nggak mungkin 1000-2000 meter pasti hektaran ya pasti punya sawah juga di sekitaran sini tolong dikoreksi ya kan yang saya tahu kalau Cina Benteng yang di Vota itu mata pencariannya kan ya bisa bilang pedagang karyawan karyawan yang bukan petani kalau di sini yang Cina Udik ya bukan banyak petani makanya memang saya melihat konsep rumah kebayar ini cocok karena ada petani apakah itu berpengaruh terhadap populasi rumah kebayar di sini lebih banyak daripada di kota ya tentunya kalau orang-orang di Udik itu kan masih punya tanah yang ngablak kita juga harus luruskan di persepsi Udik ya bagi orang-orang sebagian mengatakan orang Udik itu adalah orang yang terbelakang enggak sebenarnya harafianya Udik itu adalah selatan ya kan selatan daripada kota nah karena memang di daerah selatan itu masih punya tanah yang begitu banyak maka orang-orang itu disebutnya orang-orang selatan atau orang-orang Udik yang masih memegang teguh tradisi dan budaya yang belum terkontaminasi urban legend itu yang apa namanya kota itu peradaban kota kalau di sini masih tapi di sini juga lama-lama juga 10-20 tahun juga walau-walap kita juga enggak tahu bisa tergurus contohnya di wilayah Cukanggali ya kan developernya mereka itu kan juga melakukan pengembangan ekspansi-ekspansi untuk perluasan lahan untuk pengembangan perumahan itu juga nggak menutup kemungkinan mereka juga akan tergerus karena yang namanya ekonomi kan kita enggak tahu ya kan saya yakin kok generasi diatasnya ini mungkin papa masih bertani masih bercocok tangan tapi turun generasi dia ini gua yakin dia juga enggak ada cinta-cinta bertani percaya sama gua turun ke sawah megang pacul tiga kali macul pulang-pulang minta dipijit betul enggak? tangannya langsung kapal begitu kalau sudah traktor tanya aja nih orangnya nih mau enggak? saya tanya papa masih ada tanah sawah enggak? papa masih turun ke sawah enggak? ini bantuin enggak? enggak apa-apa kan setiap orang punya ini sedih tapi memang itulah dinamika dan fenomena yang terjadi iya kan? mana mau diturusin enggak rumahnya? kalau kalian masih dipertahankan ya tetap dipertahankan tapi kalau misalnya menikah gitu diboyong kesini berarti ada ketempatan tergantung bini ya begini nah ini namanya fenomena bro ya pasti generasi-generasi seterusnya itu belum tentu mau nerusin tradisi dan budaya bahkan tinggal di rumah kongsi aja belum tentu mau gitu ya mudah-mudahan sih dia mau tetap terusin eh satu hal lagi yang mesti gue kasih tau asal lo tau aja yang namanya rumah kebaya atau rumah kayu ini ini namanya knockdown bro oh portable bisa dipindahin kayak puzzle bro ada seri-serinya jadi kalau lu punya tanah dimana lu gak kebikin rumah comotin aja ini kan semua kayak puzzle lu liat tuh ada pasak bongkar pasak ini pasak gak pakai kayu gak pakai paku bro kuat ya kalau kita beli barang-barang portable jamasara kan ratusan tahun dan ini bisa ke knockdown jadi ini misalnya mau punya rumah dimana lu bisa aja ambil ini tarik beli rumah di bsd gak kuat ke beli tanahnya bro jangan salah jangan salah saya terlalu merenekkan anda beli kapleng di bsd yoy beli kapleng di bsd yang satu hektare yang bikin rumah kebaya di tengah-tengah bsd keren dong jadi kayak gitu rumah cina benteng ini kayak gini ini rumah kayu ini bisa di knockdown itu hebatnya gentengnya bisa dicopotin kayu-kayunya bisa dicopotin papan-papannya bisa dicopotin bahkan ubinnya bisa digetrikin pindahin mungkin ini pertanyaan lucu juga ya orang zaman dulu tuh bangun rumah segeda-geda-geda itu metode pembayaran dia pakai apa? oh lu jangan salah ya oh jangan salah ya dia kadang-kadang udah punya kayu sendiri kayu nangka kalaupun mungkin dia sebagian beli juga ke saudara-saudara tetangga-tetangga yang memang punya kayu-kayu nangka gitu dia pakai tukang dan sengaja dia bikin gede supaya semua keluarga bisa berkumpul makanya disebutnya rumah kongsi rumah tua rumah gede gitu terus dan fungsinya kan banyak biar supaya ada upacara kedukaan dan kesukaan itu gak kudu nyewa rumah betul iya jadi lu kalo pesta disini ngawinin disini kematian juga disini kalo orang kota kematian rumah duka kalo pesta rumah kawin karena rumahnya sempit kalo lu diudik gini lu sampe kawin di restoran wah malu apa lu rumah ngablak tapi nanti sayang gua udah kawin kalo gak lu mau kawin lagi bukan jadi kenapa rumah ini bisa gede karena disini ada tempat buat upacara kedukaan sama kesukaan terutama upacara suka nih upacara bahagia yaitu pesta perkawinan kalo orang cina benteng tuh pesta perkawinan tuh ada 3 malem ada malem tubuh ada malem rasul ada malem resepsi malem rame nya malem pestanya nah kalo orang cina benteng kalo yang namanya dia pesta ada yang namanya proses bebantu nih mamanya sindi nih kalo dia mau ke tempat pesta ma mau kemana mau bebantu kemana no anak mencim lu ngawinin ya bantu ngapain nyosotin daun pisang tapi dia bantu bro bantu nyosotin daun pisang nah biasanya tuh disono no di dekat dapur dapurnya orang cina benteng mah di rumah kebayang ngablak coy iya disitu tuh mulai tuh yang bikin bumbu yang numbuk bawang yang juga makan doang iya yang cuma nyemil doang ada bantu ngabisin makanan ada namanya juga bantu apa aja lu bantuin bantu ngabisin nah disitu nah disitulah pusat pusat super pusat gibah oke disitu bergosip dah tuh sambil nyosotin daun pisang kemarin ngawinin habis berapa duit gitu sama orang mana itu bantu ya gitu tuh nah lu kalo mau nyari jodoh gua kasih tau iya gak tau belum ada dateng nih lu dateng biasanya kan kalo lagi pesta nih gak mangkromo udah mulai ada duduknya jangan di depan bahaya bukan ntar lu bilang mau kemana ma mau bantu mama mau di dalem oh ya udah lu belaga kencing berarti nongkroknya di dalem mamanya kan di dalem iya nongkroknya di dalem dia di depan kan iya kan dia di dalem mencuriga ngapain ngabisin makanan jangan lu belaga kencing kalo kencingan lu kalo lewatnya lewat emper nembus ke dapur iya gak disitu kencing-kencing mulai nyosotin dan pisang ya itu siapa lu ya gua kasih tau ya jadi orang benteng kudu gerecek tau gerecek lu tau gak gerecek kudu nanya cim mau kemana we rupang kencing-cim ke WC mesti ajer ajer atau ajer gak tau senyum senyum tau kali ajer mesti ajer gerecek dan ajer nah lu kencing tuh iya gak cim yuk ke depan lagi iya dah jadi itu pusat community pusat berkumpulnya jadi rumah kebaya itu fungsinya bukan hanya sebatas tempatnya pusat komunitas tempat kumpul keluarga tetapi juga tempat gosip jodoh terutama di dapur itu bagian dapur jadi kita ngecerita tentang bagian dapur dimana pusat gosip disitu dan tempat nyari jodoh disitu ini adalah bagian daripada kebudayaan lokal karipan lokal dimana di samping itu di tempat dapur itu pada saat upacara pesta itu ada proses membantu disitu tempat kita nyari jodoh karena pada proses itulah orang-orang tua yang pada saat membantu itu akan memperhatikan lu siapa disitulah dia akan nanya itu anak siapa itu anak siapa oh itu Cindy baru lulus baru lulus kuliah di universitas pemulang belum kawin umur baru 21 denger-denger belum punya pacar tanahnya latar belakang ngablak sambil nyosotin cocok jadi mantu tuh disitu kadang-kadang dia juga bawa anak perempuan anak perawan tuh kalau nyari laki modelnya begitu itu namanya kearifan lokal gua kasih tau sama lu dan itu masih terjadi di daerah-daerah udik sini dan itu salah satu fungsi fungsi positif dari rumah kebahaya satu lagi pertanyaan terakhir sebelum kita tutup dijual gak rumahnya? lu tanya ke dia nanya ke gua kiriran lu nanya salah ke gua lu kira gua calok kan tadi kan ada ditanya tuh ada kayak mau dijual gak sih rumah? enggak 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 dijual udah pernah ada yang mawar? belum pernah karena dia merasa belum kepepet duit sama yang masih banyak sawah masih ngablak pun dia mau butuh duit yang dicual bukan rumah sawah mau banyak tapi ini turun kelima eh turun keempat masih jauh masih ada tiga turunan lagi iya siapa tau lu dia mendoanya berturun-turunan kita enggak tahu juga oh gitu ya mungkin ya pesan kita lah kalau bisa tetap di lestarikan lah rumah-rumah yang apa rumba kebaya ini yang sebagai memperkuat bukti sejarah tradisi juga eh oleh warga yang turunan jirah benteng lah di tangdrang supaya tidak tidak hilang gitu ke gerus jaman gitu kan kalau butuh uang konek wajah wajah siap siap nanti kalau youtube nya sudah banyak ya udah menghasilkan luar biasa ya nanti kita beli buat studio ya oke oke udah menggerik itu aja iya padahal masih banyak loh yang harus dibahas tentang rumah kebaya ini tapi waktunya udah menggerik ya sudah hahaha kalau gua sih berpikir bahwa rumah kebaya ini semakin laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dan juga perkembangan rumah-rumah yang kekinian gitu ya tentu rumah-rumah kebaya ini pasti terancam keberadaannya ini masih bertahan karena memang yang punya rumah kebaya kebanyakan memiliki standar ekonomi yang cukup untuk dirinya kehidupannya tidak terlalu hedon dan segala macamnya tetapi kalau memang nanti daya hidupnya sudah berubah sistematika perekonomian juga semakin meningkat dan juga penetrasi urban legendnya sudah semakin urbanisasi 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 sudah semakin apa namanya sudah semakin melakukan penetrasi ke daerah-daerah pedesaan kayak gini enggak menutup kemungkinan ini kan habis jadi ya mumpung kebetulan adandi sebagai generasi penerus yang masih memegang teguh tradisi budaya dan juga rumah kebaya seperti ini ya kita doain dia juga supaya dia juga tetap langgang bahkan kaya dan dia bisa mempertahankan rumah ini walaupun ada developer melakukan penetrasi kesini tahan enggak usah gitu ya kan jangan sampai ini nanti bangunan hanya dijadikan sebagai cagar budaya tetapi ini masih dipakai untuk kehidupan sehari-hari itu yang paling penting itu yang paling penting bukan hanya fisiknya tapi juga orang-orang yang menghidupinya betul jadi jaga terus di ya jangan pernah berubah keyakinannya bahwa ini adalah rumah yang sangat-sangat bernilai karena tradisi dan budaya itu adalah pusaka yang tidak ternilai semakin tua ini bangunan semakin tua tradisi dan budaya maka harganya semakin mahal ya jadi kalau semakin mahal jangan dijual karena semakin tua lagi kan semakin mahal lagi semakin mahal lagi kalau sudah semakin mahal sudah tidak ada nilai jadi harapan gua adalah jaga terus rumah kebaya ini dengan segala macam tradisi dan budaya yang ada di dalam rumah ini itu kalau penonton ada yang punya rumah juga ya unik gitu ya yang kita mau bahas mungkin bisa komen-komen kali ya ya sebagai diskusi kita karena saya yakin pasti masih banyak lagi hal-hal yang bisa digali dari keberadaan rumah kebaya ini betul cukup ya oke udah ya thank you kamsia 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 sukses terus ya sampai jumpa